Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory Untuk video hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah cicilan di transaksi kartu kredit Maybank Untuk kartu kredit yang saya gunakan adalah Maybank tipe White Card Video ini juga akan menjelaskan berapa bunga cicilan kartu kredit Maybank 3 bulan sampai 24 bulan Pengen tahu lengkapnya? Simak video ini sampai habis Oke jadi ini saya sudah membuka aplikasi mobile banking dari M2ID ya kalau nggak salah namanya Ya mobil banking Maybank lah Di sini sudah ada kartu kreditnya Kita geser Oke Kita klik kartu kreditnya Di sini ada transaction history Jadi transaksi yang sudah kita lakukan Nah ini beberapa transaksi yang sudah saya lakukan dalam bulan ini Yang pertama 100 rupiah ini karena connect ke dana Lalu ini saya buat pembelanjaan kris Ini saya buat deposit di Apple ID Dan ini belum tercatat ya Nah yang bisa digunakan untuk yang bisa kita ubah menjadi cicilan Transaksi yang bisa kita ubah menjadi cicilan Itu setelah 2 atau 3 hari tercatat di mobile bankingnya Contohnya ini transaksinya tanggal 21 September Nah caranya adalah kita klik pilihan ini Installment Kita klik Nah ini sudah muncul ternyata Sudah muncul yang ini 21 September dan 25 September Nah misalnya kita ingin ubah cicilan yang ini 1.25.000 Nah ini adalah bunganya ya Kalau kita ubah ke 3 bulan Itu bunganya 0% Untuk 6 bulan sampai 24 bulan Itu bunganya 0,98% Bisa kita bilang 1% lah ya 1% per bulan Jadi kalau misalnya 24 bulan ya otomatis bunganya adalah 24 bulan Nah sekarang kita cek ya Ini 3 bulan Tiap bulannya membayar 334.166 Oke 334.166 Dikali 3 Ya sekitar 1.25.000 ya Karena ini ada 0,67 nya ya Jadi memang benar-benar 0% Tapi ada Biaya administrasinya Sekarang coba kita klik Lalu kita klik continue Nah ini ada Hal-hal yang harus kalian ketahui sebelumnya ya Jadi contohnya ini ya Installment request will be charged 20.000 per transaction Artinya Ya ada biaya administrasinya 20.000 ya Dan kalau kalian cancel Itu malah kena denda 300.000 Jadi kalau sudah Dirubah cicilan ya Tetap dibayar sesuai dengan Apa Waktunya ya Artinya kalau 3 bulan ya dibayar 3 bulan Jangan dibayar lebih cepat Karena akan rugi ya Kecuali kalau kalian gak mau Kena ribah dan sebagainya ya Mau gak mau harus di cancel Ya Tapi kalau 0 cicilan 0% cicilan Kita tidak Tidak ada ribah disitu Ya Nah kalau sudah Suju ya kalian klik Klik dan continue Ya Nah kalau saya sih Tidak saya rubah ke cicilan ya Karena Ada biaya administrasinya ya Kalau misalnya dihitung 20.000 kan Ya lumayan 2% ya 20.000 per 1 juta Dari 100 Jadi ya sama saja kena 2% ya Meskipun Setelah digunakan Dia kena Dia bukan dia kena ya Dia dapat Ini Dapat Cashback ya Contohnya misalnya ini ya Ini belum muncul Treatnya ya Contohnya misalnya ini 900.000 ini Kita dapat cashback 4.500 Kalau 1 juta ya Sekitar 5.000 lah Cashback 5.000 Cashback 5.000 Kita ubah cicilan 3 bulan Kita bayar 20.000 Jadi kalau selisihnya ya mungkin 15.000 Kalau 15.000 Per 1 juta berapa Ya sama dengan 1,5% ya V nya Ya kalau kalian Merasa butuh Ya silahkan Tapi kalau tidak butuh ya Ngapain ya Cukup dibayar sesuai dengan Tenggat waktunya Oke jadi itu Video kit saya hari ini Cara mengubah Transaksi kartu kredit Medbank Menjadi cicilan Dan Berapa bunga cicilannya Untuk video-video selanjutnya Simak terus Jangan lupa like Dan subscribe Bye Bye People do many things In their life Sometimes we fail Sometimes we succeed But we always learn From them Welcome to the learning factory By Abdul Malik Satya